Akhirnya keyboard yang kalian tunggu datang juga nih, Vortex Series GT6 yang bisa dibilang GT8 versi 65%. Apakah performanya lebih baik dibanding GT8? Langsung aja kita bahas. Untuk packaging GT6 ini sama dengan produk Vortex Series lainnya yang masih menggunakan box berwarna coklat. Pada paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan keycap spooler dan switch spooler yang dijadikan satu, Type-C cable berwarna putih yang sudah braided, user manual, serta dongle 2,4 GHz. Vortex Series GT6 memiliki layout 65% dengan jumlah 66 keys, serta satu knob yang berada di bagian atas kanan. Knobnya sama dengan knob yang digunakan pada GT8. Asiknya sih sekarang Vortex juga menjual aksesoris knob dengan beberapa warna, jadi bisa disesuaikan dengan warna setup kalian. Buat quality knobnya pun cakep dengan bahan aluminium. Fungsi dari knobnya juga bisa kalian setting, seperti untuk mengatur volume atau mengatur brightness. Ya, walaupun nggak terlalu fleksibel juga sih, cuma terbatas yang bisa dipilih. Buat quality case keyboard ini terbilang cakep, walaupun masih menggunakan bahan ABS, tapi tetap solid saat dipegang. Nggak berasa megang keyboard murah gitu. Pada bagian belakang kanan case terdapat logo Vortex Series yang minimalis. Pada bagian bawah case terdapat 4 buah rubber fit. Rubber fitnya cukup efektif membuat keyboardnya tidak mudah bergeser saat digunakan. Selain rubber fit, ada peninggi dengan 2 step ketinggian. Untuk peninggi, pada step pertama memiliki sudut kemiringan yang pas dan nyaman digunakan. Tapi pada step kedua, rasanya terlalu tinggi untukku. Sayangnya sih, peninggi pada GT6 punya masalah yang sama seperti GT8, yaitu peninggi pada step pertama bakal masuk lagi ketika keyboardnya digeser. Pada bagian bawah juga terdapat switch on off untuk menyalakan atau mematikan keyboardnya. Hal yang hilang dari GT6 adalah slot untuk menaruh dongle 2,4 GHz pada bagian bawah keyboard. Untuk beberapa orang mungkin ini suatu masalah, apalagi buat yang sering bawa pergi keyboardnya. Tapi untuk aku sih bukan masalah, karena ini membuat desainnya lebih clean. Keyboard ini memiliki 3 mode konektivitas, yaitu wired menggunakan Type-C interface dengan port berada di bagian depan kiri keyboard, bluetooth 5.0 up to 3 device, serta wireless 2,4 GHz menggunakan dongle. Selama pemakaian sih, aku nggak ada masalah dengan konektivitasnya. Posisi lubang Type-C-nya oke, wireless 2,4 GHz-nya minim delay, dan bluetooth-nya juga cukup membantu buat kamu yang punya multi-device. Untuk menggunakan mode bluetooth, kalian bisa menyalakan keyboardnya terlebih dahulu, lalu memilih profile bluetooth dengan kombinasi tombol FN, yaitu FN plus Q, W, dan E. Jika ingin menggunakan mode wireless 2,4 GHz, kalian bisa menggunakan kombinasi tombol FN plus R. Stabilizer pada GT 6 ini sudah menggunakan stabilizer versi terbaru dengan warna ala-ala Holy Panda. Loop yang diberikan pun cukup banyak sampai luber. Stem stabilizernya juga sudah rata. Keycaps GT 6 masih sama dengan keycaps yang digunakan pada GT 8. Kualitasnya ya gitu aja. Menggunakan bahan ABS yang sudah double shoot dengan ketebalan 0,7 mm. Keycaps-nya pun sedikit bleeding jika kalian menyalakan LED dalam pencahayaan kamar low light. Sedikit banget sih, kalau nggak diperhatiin juga nggak kelihatan. Font yang digunakan pada keycaps ini terbilang minimalis. Pada keycaps-nya juga diberikan legend untuk fungsi kombinasi tombol function seperti fungsi multimedia. Switch-nya masih menggunakan otomo dengan dua pilihan, yaitu red dan brown. Tidak ada lagi tactile clicky seperti otomo blue. Performa switch-nya ya gitu deh. Spring pink-nya terdengar jelas ala-ala otomo biasanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kualitas switch dan keycaps-nya emang biasa banget. Cuma buat ada aja. Tapi bukan masalah yang besar. Mengingat keyboard ini bisa kalian tebus dengan harga yang murah, yaitu Rp750.000. Dengan segudang fitur yang bisa kalian dapatkan. Sisa uangnya bisa kalian gunakan untuk upgrade switch serta keycaps yang kalian suka. Apalagi GT6 sudah support hotswap universal 5-pin short facing. Jadi kalian nggak perlu pusing pilih switch karena semua switch kompatibel di PCB ini. Semua profile keycaps pun aman dari interference. Walaupun short facing-nya tidak full karena RAW bagian atas masih not facing. Tapi bukan masalah karena interference hanya terjadi pada RAW bawah saja. Sayangnya sih khusus LED pada angka 1 ini dibuat nonjol. Karena tempat LED-nya bertabrakan dengan port USB Type-C. Sehingga untuk switch di angka 1, kalian harus menggunakan switch yang ada lubang LED SMD-nya. LED RGB pada legend keycaps GT6 terlihat kurang terang. Wajar karena GT6 menggunakan short facing LED. Kalian bisa lihat perbandingannya dengan RAW paling atas yang menggunakan not facing. LED pada legend-nya terlihat terang. Tapi karena menggunakan plate berwarna putih, LED di sela-sela keyboardnya terlihat terang yang merupakan hasil pantulan dari keycaps. RGB-nya juga punya banyak mode yang bisa kalian atur melalui software serta kombinasi tombol function. Terdapat 18 mode yang variatif dengan 2 mode music follow. Selain mengatur LED, pada software-nya kalian juga bisa mengatur makro dan merubah fungsi keys-nya. Untuk membongkar keyboard ini, kalian perlu membuka knob, melepas switch serta keycaps, dan membuka klip sebanyak 6 buah pada bagian bawah keyboard. Kalau sudah dibongkar, kalian akan menemukan plate berbahan stainless steel, plate foam, cache foam, serta baterai dengan kapasitas 2200 mAh. Plate foam yang diberikan sudah cukup oke dan punya ketebalan pas. Sedangkan cache foam-nya terlalu tipis menurutku. Masih banyak ruang kosong yang bisa diisi foam. Yang aku bingung sih kenapa di cache-nya ada 2 stand-off. Padahal keyboard ini nggak dibaut sama sekali untuk mounting-nya. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, GT 6 ini flex nggak sih? Jujur kalau dalam keadaan stock, feel-nya bener-bener stiff. Menurutku sih ada 3 alasan kenapa keyboard ini stiff. Yaitu bahan platenya yang masih stainless steel, desain platenya menekuk pada bagian depan dan belakang, serta rubber gasket yang keras. Untuk mengatasinya, kalian bisa membeli PC plate seharga Rp 150.000. Sudah termasuk dengan gasket yang lebih empuk juga. Setelah aku ganti rubber gasket dan platenya pun benar, feel-nya langsung berasa lebih empuk. Terima kasih telah menonton! Aku masih penasaran sih, apakah GT 6 bisa lebih flex lagi? Mungkin ke depannya aku akan membuat video mode GT 6 untuk membuat keyboard ini lebih empuk dan enak. Kesimpulannya, di harga Rp 750.000, keyboard ini punya performa yang sangat baik, walaupun masih menggunakan switch dan keycap standar. Tapi, kalian nggak bisa dapetin keyboard lain dengan fitur selengkap ini di harga yang sama. Apalagi, denger-dengar Vortex bakal ngeluarin aksesoris menarik untuk GT 6 yang worth it untuk ditunggu. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fahinila, terima kasih.